Bahkan permainan tidak berbahaya bisa menjadi malapetaka. Kota sudah tertidur. Tunggu, kemana mereka pergi? Bermain mafia dengan orang asing? Seharusnya kita tidak terlibat. Aku tidak mau bangun seperti ini. Tangan terikat dan kepalaku ditutupi. Aku hanya perlu menyingkirkan talinya dengan diam-diam. Lalu aku bisa kabur. Hei, bangun! Tapi jangan berisik. Sepertinya kita terlibat masalah yang besar. Kita harus singkirkan tali ini dari tangan. Tidak ada pisau. Dan kita akan potong dengan batu. Sepertinya ini berhasil. Tunggu, apa itu seekor ayam? Dari mana asalnya? Entahlah. Giliranmu sekarang. Sungguh? Apa yang ayam itu lakukan di sini? Kau jangan terkecoh. Kita harus cepat-cepat keluar dari sini. Ayo bawa tasnya. Mungkin ada yang berguna di dalamnya. Dan ayamnya, kita tidak bisa meninggalkannya. Ayo ayam, akan kuberi kau nama Johnny. Mereka tahu. Ku rasa mereka akan mengejar kita. Jangan buang-buang waktu. Kini kita menyelinap di gua yang sempit. Dan memegang sesuatu yang berharga. Seekor ayam. Yeay, kita berhasil. Sekarang ayo kabur dari sini. Melalui semak-semak dan juga parit. Ini adalah perjalanan yang sulit. Hei, lebih cepat. Aku tak bisa. Tetaplah kuat, teman. Kita harus pergi dari sini. Kita akan berhenti di sana. Ayo. Sepertinya kita berhasil. Kita bisa berhenti dan istirahat. Sebentar saja. Oh, tidak. Nyamuk-nyamuk ini menggigiti tubuh kita. Seluruh tubuhku gatel. Nampaknya aroma rumput kering bisa mengusir serangga. Fiu. Sepertinya bertambah buruk. Ayo coba tips memanfaatkan pohon pinus. Remas ranting dengan tangan dan balurkan minyaknya ke kulitmu. Semoga ini membantu. Ini bukanlah waktunya untuk spa di hutan. Kita punya masalah yang lebih besar. Ayo. Kau dengar suara sungai? Kita harus mengarah ke sana. Maraton ini sangat melelahkan. Sangat sulit bagi orang kota untuk berjalan di hutan seperti ini. Lihat alang-alangnya. Banyak serbuk sari. Semoga alergiku tidak kambuh. Ini sungainya. Berhenti dulu. Lalu pikirkan langkah berikutnya. Johnny yang malang. Kau terlihat sangat lelah. Ayo cari tahu aliran sungainya. Lemparkan ranting ke sana. Aku sangat haus. Aku tidak sarankan minum air ini. Sekarang kita harus pikirkan cara untuk menyeberangi sungai. Kau mengurus air dan aku pikirkan cara menyeberanginya. Hmm. Ada apa di tas ini? Kantong sampah, selotip. Menakutkan memikirkan yang akan dilakukan penjahat itu pada kami. Tapi kita bisa buat rakit sederhana dengan ini. Ambil kantong sampah besar. Lalu tiup. Bermanfaat punya paru-paru yang kuat. Ikat kantong dengan selotip. Jadikan satu. Taruh kantong terbesar di tengah dan yang kecil di sekelilingnya. Dan kita harus mencari cara mendapatkan air bersih. Potong botol besar. Hmm. Taruh rumput kering di bagian atas. Taruh bulu dari alang-alang sungai di atasnya. Sambung bagian botol seperti ini. Sekarang uji filternya. Sepertinya berhasil. Itu bagus. Perlahan tapi pasti filter akan jernihkan air dari tanah dan pasir. Akhirnya kau bisa hilangkan dahagamu. Oh gawat! Ayamnya hilang! Itu dia buronannya. Aku kasihan padanya. Kita harus selamatkan dia. Cepat! Tapi tidak mudah melakukannya di tempat seperti ini. Hei! Ayam tidak tahu caranya berenang. Johnny! Kembali ke sini! Kembalilah! Aku akan memaafkanmu! Sepertinya kita kehilangan dia. Apa yang sedang kau pikirkan? Kita harus selamatkan diri kita, bukan ayamnya. Lupakan saja. Kita harus taklukkan sungai yang ganas ini. Ini tidak sebaik wahana air, tapi sangat menyenangkan. Bajak Laut Sejati, Raja Sungai Lokal. Kita berhasil menyebrang. Apa menurutmu bisa melakukannya tanpa rakit? Ada pisau dan kapak di dalam tas. Ini ada gunanya. Potong ranting. Gunakan pisau untuk menajamkan ujungnya, lalu membelahnya. Amankan dengan stick di tengahnya. Prajurit itu sungguh tidak siap untuk bertahan hidup di dalam hutan. Hei! Don Quixote! Berhenti melawan musuh kasat mata. Ambil tongkatmu ini dan cepat cari ikan. Pria yang hanya melihat ikan di pasar tidak tahu cara menangkap ikan yang paling kecil. Tapi jangan remehkan seorang pemula. Dia berhasil! Wow! Dia berguna juga. Iya! Kita punya makanan, tapi terlalu cepat untuk istirahat. Prajurit, ini rencananya. Aku akan buat tenda. Kau membuat perapian. Dia seperti Rambo. Lihat, dia tahu yang akan dilakukannya. Tunggu saja. Kita akan segera mempunyai rumah mewah. Atau setidaknya gubuk. Bagaimana dengan apinya? Tempat perapian sudah ada. Taruh serpihan kayu di bawah dan rumput kering di atas. Konstruksi gubuknya terlihat bagus. Tapi aku tak bisa nyalakan api. Tidak ada korek api. Kita harus seperti manusia gua. Gesek tongkat. Tidak, itu terlalu lama. Atau buat percikan api dengan batu? Tidak. Gubuknya sudah hampir memiliki atap, tapi masih belum ada api. Ayo coba taktik lain. Akan kugunakan kacamata untuk membakar rumput. Tapi mataharinya sudah tidak menyengat. Oh ya ampun. Jika kau tidak membantunya, mungkin kau akan tidur tanpa makan. Jadi, ternyata kau punya pemantik? Tentu. Kau kan bisa bertanya. Sekarang pastikan kita aman. Lepas kulit kayu dari ranting. Buat lekukan di kedua ujung. Sekarang kita butuh tali. Beruntung ada tali di dalam tas. Ikat rantingnya. Wow, itu busur yang bagus. Apa yang dia lakukan? Mengumpulkan rumput kering. Setidaknya percayakan dia untuk itu. Tutupi atap gubuk dengan jerami dan lumut. Sekarang terasa lebih nyaman. Akhirnya, bagian terbaik dari perjalanan ekstrim. Memasak makan malam. Aromanya lezat. Kau harus terus balikan ikannya agar tidak gosong. Wow, ini pasti lezat. Tapi apa ini? Sepertinya kemah pelarian kita telah ditemukan. Benar, seseorang mengawasi mereka. Tapi mereka senang dengan makan malamnya hingga tidak menyadari. Dan musuh semakin lama semakin mendekat. Ada yang mendekat. Kau dengar suara ranting patah? Beruntung pahlawan kita sudah membuat busur yang bagus. Dia akan memerlukannya. Astaga, ini menakutkan. Hei, sebaiknya kau segera kembali. Dia sudah di sini. Ini akhir dari hidupku yang tragis. Ingatlah semua yang kau pelajari dalam latihan bertahan hidup. Tangkap, banting, lalu pukul dengan tongkat. Sayangnya itu hanya hayalanku. Tolong! Beruntung temanku datang menyelamatkan. Kita hebat dalam bertahan. Ayo kita lari selamatkan diri selagi dia pingsan. Kemana kita harus pergi? Tidak penting. Kita harus pergi dari sini. Uff, sepertinya semua ini belum berakhir. Kalian takut jika di situasi ini atau punya strategi sendiri untuk bertahan hidup di hutan? Bagikan pengalaman di kolom komentar. Suka video ini? Beri tanda suka. Berlangganan Trum Trum Select dan klik belnya untuk melihat akhir kisah mengerikan ini. Episode baru akan segera datang.